Militer Israel mengeklaim menghancurkan pemakaman dan masjid untuk membasmi jaringan terowongan Haman. Pemakaman Islam di Gaza Selatan diledakan dan beberapa kuburan dibongkar. Tampak sebuah tengkorak tanpa gigi berada di atas puing-puing berpasir. Pemandangan itu tampak di lingkungan Bani Suhaillah di kota Kanionis Gaza Selatan. Tempat itu dihancurkan karena upaya pencarian terowongan-terowongan bawah tanah Hamas oleh militer. Seorang jurnalis EP melihat sebuah masjid yang hancur dan berlubah selibar 140 meter yang digali dan semula adalah pemakaman. Tempat tentara menunjukkan apa yang dikatakan sebagai terowongan Hamas. Penghancuran tempat-tempat suci oleh militer menuai kecaman keras dari warga Palestina dan sejumlah kelompok hak asasi manusia yang menyebut, serangan yang dilakukan Israel merupakan tindakan tak manusiawi penyerangan terhadap warisan budaya. Di bawah hukum internasional, pemakaman dan situs keagamaan mendapat perlindungan khusus. Penghancuran tempat-tempat itu dianggap sebagai kejahatan perang. Israel menyebut Hamas menggunakan situs-situs itu sebagai kedok menghilangkan perlindungan. Israel mengatakan tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan militernya untuk mengalahkan Hamas selain menemukan sejumlah terowongan itu. Mereka menyebut di terowongan itu, para militan telah membangun pusat komando dan kontrol, mengangkut senjata, dan menyembunyikan beberapa dari 130 sandra yang diyakini masih ditahan. Seorang jenderal Israel dan Goldfuss mengatakan pihaknya akan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mengusir Hamas dan menjaga mereka mendapatkan tempat berlindung yang aman. Israel telah membuat argumen yang sama menyangkut operasi di dalam dan di sekitar rumah sakit Gaza. Terowongan yang ditunjukkan Goldfuss kepada wartawan memiliki bagian yang bercabak yang menurut Israel, ruangan-ruangan itu digunakan sebagai pusat komando dan kendali. Sejumlah ruangan yang ditemukan terdiri dari tiga ruangan berkubah, satu ruangan dengan empat kursi, satu ruangan dengan meja, dan sebuah dapur dengan kaleng-kaleng kacang dan rak bambu. Seorang komando militer mengatakan terowongan itu berisi trafol listrik, kipas angin, pipa kabel, dan satelar lampu yang membentang sepanjang 800 meter dan terhubung ke jaringan terowongan yang lebih besar di Gaza Selatan. Tentara mengatakan telah menemukan beberapa terowongan serupa di seluruh jalur Gaza. Sejak menyatakan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah berulang kali menuduh Hamas menggunakan situs sipil di Gaza sebagai tempat persembunyian untuk kepentingan militer. Dikatakan bahwa operasi militer yang dilakukan seperti penyerbuan rumah sakit hingga penghancuran tempat suci dibutuhkan untuk membongkar pusat komando dan bangkar militan. Terkait penghancuran situs sejarah, UNESCO meminta kedua pihak, yakni Hamas dan Israel, untuk menahan diri dari menyerang situs budaya yang penting. Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat menilai penghancuran situs-situs itu dianggap sebagai kejahatan perang. Sementara menurut Israel, situs-situs itu kehilangan perlindungannya saat digunakan untuk tujuan militer. Terima kasih telah menonton!